Konon katanya setiap malam Jumat Keliwon arwah-arwah setan berkeliaran mengunjungi setiap rumah bukan untuk meminta sumbangan ataupun sedekah mereka meminta sesajin yang biasanya orang-orang sajikan di depan pintu sebagai tanda penghormatan untuk orang yang telah meninggal mereka biasanya menyerupai wujud pocong kalau kamu pikir pocong itu makhluk putih yang meloncat-loncat kamu salah aslinya pocong itu melayang sama halnya seperti kuntilanak wujud pocong pun tak seperti yang kamu kira mereka berkain putih lusuh dan kotor dengan belatung yang menggeliat-geliat di wajahnya satu hal lagi tanda kedatangan pocong yaitu dengan terciumnya bau busuk aku sempat tak mempercayainya kupikir itu hanya terhayul orang-orang dahulu tapi aku percaya setelah mengalaminya sendiri nis jangan main di luar malam-malam teriak ibuku di dalam kenapa bu sudah jangan banyak tanya aku tidak memperdulikannya memang apa salahnya bermain di luar udaranya lebih segar dan lebih seru untuk bermain tak umbat kebetulan rumahku banyak sekali pepohonan jadi aku bisa bersembunyi lebih aman aku hitung sampai lima ya nis ucap hajirin aku mencari tempat persembunyian di balik pohon pisang memang agak gelap dan gatel banyak nyamuk yang menggigit kulitku kupikir ini tempat bersembunyi yang aman tubuhku yang kecil tidak akan terlihat Hanzah hampir selesai menghitung aku tak sabar ingin dicari tiga empat lima aku akan menemukanmu kata Hamzah aku cekikikan sendiri mengintip Hanzah yang kesulitan mencariku benar ini memang tempat bersembunyi yang paling aman Risa kamu dimana dapat ku dengar dia meneriakiku aku tersenyum sendiri menahan tawa namun terasa ada yang berbeda semula rasanya biasa saja kini udara seakan terasa dingin membuat bulu kuduku meremang bau aneh menyelisir busuk seperti bangkai baunya semakin dekat hingga membuatku mual tiba-tiba seekor belatung meloncat ke wajahku aku terlonjak di hadapanku berdiri makhluk putih bertubuh besar tengah melotot kainnya kotor seperti noda tanah wajahnya hitam nyaris terlihat matanya saja napasku tersendat ingin lari tapi kakiku seakan kaku ingin berteriak namun lidah seakan kelup aku memejamkan mata sambil merapal ayat-ayat suci yang ku tahu tubuhku terangkat seperti ada yang memangku lalu membawaku pergi aku masih memejamkan mata tidak berani untuk melihat apapun Nisa kamu baik-baik saja nak hingga akhirnya kupaksakan mata ini untuk terbuka ayah memelukku erat sambil mengucap syukur aku masih belum bisa berkata-kata pikiranku entah berantah kemana kakiku lemas dan akhirnya terjatuh di pelukan ayah Nisa lihat pocong ya teriakku sambil menangis keras ibu dan ayah memelukku yang masih terbari ibu sudah peringatkan jangan main di luar malam-malam ucap ibu sedikit emosi maafkan Nisa bu sesalku aku jerak dan tidak akan mengulanginya lagi itu hal terburukku yang pernah ku alami pocong itu lebih seram dari apa yang ku kira aku harus mengikuti perintah ibu mitos-mitos tentang makhluk halus itu benar-benar nyata ku sarankan jangan keluar mereka akan mendatangi rumahmu malam ini selamat menikmati